Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minash shaytani rajim Bismillahirrahmanirrahim Wal-Fajr Wal-Layali Al-Ash Wal-Shafi Wal-Wat Wal-Layli Iza Yes Hal fi thalika qasamu lizihij A'lam taro kaife fa'al rabbu ka bi'ad Yurama zatil imad Al-Lati lam yukhlak mithluha fi'l bilad Wathamud al-lazhin jabu al-sakhra bilwad Wafir'awna zil awtad Al-lazhin tawaw fi'l bilad Faaktharu fiha al-fasad Fa'asab alayhim rabbu ka sawta'azaab Inna rabba ka labil mirsad Fa'amma al-insan Iza mabtalahu rabbu fa'akramahu wa na'amah Fa'akul rabbi akraman Wa'amma iza mabtalahu fa'akadar alayhi rizqah Fa'akul rabbi ahanan Kalla ben la tukrimun al-yateem Wa'akulun ala ta'adduun ala ta'amil miskiin Wa'akulun al-turaaf akla'an lemma Wa'atuhibbun al-mal haubba'an jamma Kalla iza dukkati al-ardu daka'an daka'a Wa'ja'a rabbu ka wal-malaku safa'an safa'a Wa'ja'a yawma'idhim bi jahennam Yawma'idhim yatazakkaru al-insan Wa'anna lahu zikra Yakulu ya laytani qaddamtu lihayati Fa'yawma'idhim la yu'azibu azabahu ahad Wa'la yuthiq wathaqahu ahad Ya ayyatuhannafsul mutma'inna Iraji'i ila rabbiki radiyatan marudiyah Fa'adkhuli fi'ibadi Wa'adkhuli jannati Sadakallahul azim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabil alamin Baril khalaqi asma'in Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum SERWI небatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum wabarakatuh Assalamualaikum Sambalakaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita berada di bulan yang mulia, bulan yang anggung Tentunya kita akan mengkaji hal-hal yang mungkin berkaitan dengan bulan mulia ini, bulan yang anggung ini Dan untuk kali ini, pertemuan sekarang ini Kita akan mengkaji, kita akan sedikit mengusuri, membahas Tentang keagungan Al-Quran sebagai pendidik Dalam hadis-hadis, sebanyak kita temukan berkaitan dengan bagaimana Al-Quran ini sebagai kita petunjuk Kita dalam Al-Quran juga ditemukan sama Dalam sabda Imam Ali bin Abi Talib, Al-Sulatul Salam Dia mengatakan Inna hadil Qur'ana wal nasihul ladhi la yaghus Wal hadil ladhi la yudil Wal muhaddis ladhi la yagdib Sayyidina Ali bin Abi Talib, Al-Sulatul Salam Mengatakan bahwasannya, sungguhnya Al-Quran ini adalah penasehat yang tidak pernah menipu Dan pemberi petunjuk yang tidak pernah menyisakan Dan pembicara yang tidak pernah berkusta Ada dalam kitab Masul Balakoh, peta ke-110 Dari sabda Imam Ali ini, kita bisa pelajari bahwasannya Al-Quran adalah penasehat Nah, kajian hari ini adalah Kita jadikan tema Al-Quran sebagai penasehat Atau pendidik Pendidik, artinya memberikan nasihat Pemberi nasihat ini Atau Pemberi Pendidikan Cahaya Hidayat Kepada siapa? Kadang tidak semuanya orang bisa meresapit Al-Quran Bisa memahami Al-Quran Tidak semuanya orang bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuknya Bahkan kadang Al-Quran itu jadikan sesuatu yang terabeikan Tidak dimulihakan Kita melihat pun kadang di sebagian tempat kita menggunakan Al-Quran yang sudah Tidak semuanya Tidak semuanya sudah bersubek-subek Tercacat di mana-mana Itu hanya cuci Al-Quran Untuk masalah perhatian saja kepada fisik akuransi Kadang kita masih belum bisa Terkadang kita harus meremehkan Tidak peduli Kita biarkan cacaran dari ropekan Al-Quran Seharusnya kalau kita memang punya perhatian pada Al-Quran Kita ambil Walaupun itu potongan Potongan dari ayat suci Al-Quran Yang mungkin kadang Belum tentu kita bisa pahami Dari potongan ayat itu Kalau kita sudah satu kenal Yang lainnya Kita cocokkan baru Bisa kita baca dengan jelas Tapi tindaknya demikian Itu adalah ayat suci Al-Quran Yang harus di Yang harus diperhatikan Tidak diremehkan Kita kadang hal-hal yang Spele seperti ini Yang kecil seperti ini Dan kita perhatikan Maksudnya saya katakan Bahwasanya Al-Quran itu tidak Memberi pendidikan atau nasihat untuk semuanya Artinya apa? Artinya Tidak semua orang bisa mengambil Didikan dari Al-Quran Nasihat dari Al-Quran Kalau kita lihat dalam awal surah Kalau Misalnya katakan Udah lil muqtakin Bertunjuk untuk Nah-nah bertakwa Menyerah Al-Quran Hanya Bersama Yang lain-lain Sebutkan bahasa Al-Quran Itu juga sebagai Penasihat Pendidik Pemimpin Pemberi hidayah Untuk semuanya Udah lil nas Hidayah untuk semua manusia Tetap Ada yang dikhususkan Semua yang mendapat hidayah Data Al-Quran Tapi ada kadarnya Ada batasannya Untuk Al-Quran yang Sebagai penasihat Sebagai pendidik Untuk secara umum Betulnya Takarannya Yang keadaannya Tidak sebanyak Yang diberikan pada Orang-orang khusus Sudah lil muqtakin Tidak beda Dan cara mengambilnya pun Juga bermacam-macam Orang awam Ketika mengambil pelajaran Juga Al-Quran Berbeda Dengan orang yang bertakwa Dalam bertakwa Sudah Melewati beberapa tahap Termasuk adat-adat Membaca Al-Quran pun Sudah dikuasai Sehingga penyerapan Al-Quran Akan lebih cepat Tidak kualitasnya Dalam hal penyerapan Nasihat Penyakit Nasihat Pendidikan Dari Al-Quran Al-Quran itu adalah Pendidik Atau penasihat Bagi siapa? Bagi para orang Bagi para orang Nipakin Perangkut apa Sudah kekasih Allah Para orang Sintai Allah Subhanallah Mereka adalah Para wali Edang Al-Quran Sebagai telah Kepur Pemilihan Manusia Sudah ketakwa Indah Permatuan Bindang Allah Ini yang paling Mulia Di sisi Umar Dan orang Yang paling Betak Sebab itu Ditujukan Nasihat Nasihat Al-Quran Didikan Didikan Al-Quran Dan Kepada Orang Orang Betak Wah Dari Utakin Kenapa? Mereka Orang Orang Yang Paling Dekat Allah Mereka Sebaik Baiknya Manusia Dekat Allah Di sisi Semulia Mulianya Manusia Di sisi Allah Subhanallah Orang Orang Yang Taku Artinya Mereka Yang Bisa Menjaga Jaga Imannya Menjaga Hatinya Tidak Berbuat Dosa Langkah Perintah Tuhan Ini Sudah Seperti Penasihat Perdidik Beri Hidayah Pada Orang Khusus Mencijentai Allah Subhanallah Orang Yang Mulia Di sisi Dosa Gambarkan Seperti Wali Allah Orang Tidak Sama Allah Pasti Kekasih Allah Ada Berapa Hal Yang Diserap Pilih Para Wali Dari Keputang Ini Apa Saja Tidak Nasihat Yang Sudah Dituangkan Oleh Dari Para Para Wali Para Pengambil Nasehat kita bagaimana kita ingin meneladani mereka kita mungkin belum sampai tapi kalau tidak kita mengikuti semangat kita kita masih berada di tahapan budalinas ketunjuk untuk semuanya tapi kadarnya terbatas serapannya terbatas jadi ada berapa hal yang diserap oleh para wali dari Al-Qur'an apa saja nasihat-nasihat itu yang pertama tapi kita bisa katakan etika spiritual etika spiritual dari mutiara mutiara hikmah Al-Qur'an ada berapa hal wicara-wicara yang sudah diserapkan Al-Qur'an yang pertama adalah ta'win pengampungan pengampungan pada Al-Qur'an itu sendiri para kekasihullah para wali orang-orang yang bertakwa mereka tidak pernah menyebelikan Al-Qur'an mereka tidak pernah meremehkan Al-Qur'an mereka selalu mengampungkan Al-Qur'an mereka taruh Al-Qur'an itu di atas kepala mereka sangat hormat sangat menguji sangat mengampungkan pada Al-Qur'an itu sendiri dan mereka tahu tentang kehakungan Al-Qur'an itu sendiri ini yang luar biasa ini yang luar biasa Al-Qur'an itu adalah Al-Qur'an itu yang satu dan diberikan berapa antara malaikat yang agung yang disebarkan dicelaskan oleh manusia yang paling agung dan ditolongkan di malam paling agung atau pada tulang yang agung yaitu Rahmatullah kurang apalagi kesempatan dari kaburan ini inilah maksih pertama yang diberikan kepada para wali untuk memahami dengan baik-baik bahwa kita dan ini sudah difahami sudah diserap dari para wali sehingga mereka tidak ada yang namanya menamehkan menamehkan akan membaca pun penuh dengan peranungan dengan kekhidatan seperti kita yang mungkin cepat-cepat itu yang pertama kesehatan untuk menangkutan kepada para wali sebab mereka mengetahui ini kita kalian adalah kitab yang belum kitab yang kita yang sangat berharga jangan sampai kita ini walaupun bukan maktum para wali tapi paling kita jangan sampai menjadi orang layak betul-betul meremehkan pangkutan menghinai memperoleh al-pur-an meninggalkan begitu saja jangan al-pur-an tidak berguna tidak bermanfaat berarti banyak mencang al-pur-an katakan ya ropi enak komitah wa tuha del kurta namah juru itu kan ku sungguh kaum ku kata nabi kekindaan nabi mengadu pada Allah swt ya ropi wahitu kan ku sungguh kaum ku ini telah menjadikan al-qur'an sebagai sesuatu yang tidak diperhatikan nahjur terabehkan terwalekan terwalekan di rasul sallallahu alaihi wa alaihi mengadu pada Allah swt akan berlaku berlaku sebagian umatnya yang sudah lewat batas kita lihat secara kemana pejabat-pejabat dari dinasti omega yang mereka menjadikan aktual sebagai dihina dan para kubatnya pun pengkabat al-qur'an juga dihina seperti masrud dan lain sebagainya mereka melimpar al-qur'an atau menaruh al-qur'an di atas tombak dan lain sebagainya dengan hal-hal yang bersifat meramihkan menghina untuk menghina mereka orang muslim seperti itu yang diadukan oleh batin dan nabi ada umutnya inah kaum bukan kaum yang lain umutku kaum yang lain kaum yang lain tidak mengenal abur islam ini hanya sekedar pisah belakang ini kenyataan sudah terjadi ketika nabi mengatakan seperti itu apakah ini ramalan nabi tidak di jaman nabi itu sudah terganti sebab itu nabi mengaduk seperti jadi kita harus berhati-hati kepada Al-Qur'la dan sampai kita termasuk orang-orang yang diadukan oleh bagian nabi orang-orang yang meramihkan Al-Qur'la yang kedua yang disadarkan Al-Qur'la sebagai penasihat para wali adalah pemahaman supaya mereka para wali ini memahami kandungan Al-Qur'la isi Al-Qur'la apa saja isi Al-Qur'la itu kandungan Al-Qur'la itu apa sebenarnya kalau kita melihat bagaimana para wali mereka mengalah bukan kita akan mengangkat tangan kita di atas kepala kita artinya kita belum sampai kesana telah yang dilakukan oleh para wali makamannya terhadap Al-Qur'la sungguh luar biasa dikatakan mereka sungguh tinggi untuk mengambil Al-Qur'la kita masih mengambil hal-hal yang pendek yang ringan saja dan sebatas pada hati lahir biasa dari sinilah kita bisa mengambil pelajaran juga dari para wali bagaimana para wali mereka itu memahami Al-Qur'an bagaimana para wali mereka mengajarkan Al-Qur'an bagaimana para wali itu bersafi Al-Qur'an mereka memahami apa yang mereka memahami itu harus kita harus bisa mempelajari yang mereka pahami walaupun tidak sapi kepada pemahaman mereka secara utuh tapi sebagian dari apa yang mereka pahami bisa kita tahu ini bermaksud daripada kaput pemahaman pemahaman yang disampaikan lewat para wali pemahaman yang memiliki kualitas kualitas yang nomor satu tidak dilakukan hal itu sebab itu kita pelajari ini kita 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 menuntut meladani para wali kemana mereka memahami lalu apa saja yang mereka pahami tentang Al-Qur'an ketika mengambil hasil dari Al-Qur'an mengambil pemahaman dari Al-Qur'an mereka yang pertama adalah tentang akhidat tengah meyakinan keyakinan itulah yang menjaga menumbuhkan sasrat-sasrat yang lain itu pemahaman yang lain dari akhidat jadi keyakinan sampai padanya tentang selatnya keklamatnya hukum-hukum syariatnya dan sebagai pisah-pisah menang Allah dan jangan tahu wali yang sudah salat pada makhluk yang tinggi dan sebenarnya mengatakan Allah lebih maaf betul uang dari agama itu ada tiap ini ini diambil mutiara-mutiara ini tidak lain dari Al-Quran surat Al-Ikhlas puluh maaf ahad dan lain sebagainya ini Sayyidina Ali pun juga mempelajari ini bukan langsung dari Al-Quran itu sendiri tapi pembawa Al-Quran itu siapa tidak lain dari pulih sendiri baginda Nabi Assalamuala Jadi keimu yang diserap oleh Sayyidina Ali adalah keimu yang maaf murni keimu yang si kental tentang Taufiq langsung dari gurunya gurunya itulah yang membawa akurna masyarakat jadi yang disampaikan oleh terapali yang tidak menjelaskan tidak bisa menjelaskan secara banyak kecuma dari Taufiq itu baginda butuhkan waktu yang banyak tetap tidak kita ambil satu dari wali ini yang entahnya baginda Nabi mengatakan anak majidin itu lahir wali yang bapak bang al-kara dari majidin beri yakti yang membah kita wadah kotak dan air adalah pintunya para siapa yang menginginkan kotanya datang dulu pintunya itu sedih sedih kita sudah tepat mengambil ilmu dari sumbernya maka kita melihat salah kita akan melantap oke ini yang kita ambil nasihat yang kita ambil ini adalah dari wali wali Allah seperti Sayyidina Ali yang tidak lain adalah pintu dari kota ilmu ini jelas akan lebih lagi melantap lagi dan memotivasi pada kita untuk terus belajar pasti ilmunya tidak akan habis habis segala mengatakan tentang marifatum awaludin marifatum awal dari agama itu mengenal manusia ketika diciptakan dia akan melihat sekeliling ada berapa cipta ada berapa hal-hal yang menir dia benda-bendanya kenikmatan kenikmatan itu semuanya yang akhirnya mendukah seorang dipertanya dari mana semua hal ini kenikmatan kenikmatan ini dicat di cari di cari sampai menemukan bahwa sehat alam ini kenimbatan-kenimbatan ini adalah ada yang menyediakan ada yang menyiapkan ada yang mewujudkan tidak datang dengan sendirinya dan kita sebagai manusia akan mencari akan berterima kasih kepada pemberininan setelah kita harus cari siapa pemberi nikmat yang hebat yang sebenarnya tidak lain dalam masalah kita tahu dari agama seorang untuk menyenangkan Tuhan ini mati-mati yang mana awal bin ma'alifatuh maka malu ma'alifatihi tasdiku dan kesempurnaan bagi pengelolaan itu adalah tasdiku ini meyakinkan menekankan kembali dengan hujah-hujah dengan purhan dengan dalih tasdiku ini kalau kita sudah tahu bahwasannya Allah itu adalah pencipta alam kenapa bukti penegasan kembali kita pasti untuk meyakinkan kita sudah yakin dan itu masih belum dikatakan sempurna masih ada lanjutannya wakamalu tasdik fihi tauhid dan kesempurnaan dari tasdik keyakinan tadi itu adalah tauhid kalau kita sudah meyakini dengan dalih-dal akan keberadaan Allah SWT maka ini tetapkan belum sempurna tetap ini masih ada kesempurnaannya dengan apa tauhid dengan mengesakannya tidak mungkin kita hanya meyakini Tuhan ada sementara yang ada itu banyak kita meyakini Tuhan yang lain ini yang belum sempurna ini harus disempurnakan dengan apa dengan tauhid dan mengesakannya yang Tuhan hanya satu itu juga diambil dari Al-Quran jadi ketika Allah malik menatakan beberapa urutan-urutan kesempurnaan dalam tauhid ini bukan hanya begitu saja menyatakan ada hal-hal ada penasehatnya yaitu Al-Quran dan pencipta hanya satu tauhid itu dan akurat katakan kalau sekandinya di langit dan di bumi itu ada Tuhan-Tuhan selain Allah miscaya keduanya itu akan hancur akan berantak karena yang namanya Tuhan punya sifat berkuasa sifat untuk menguasai dengan Tuhan ya saya penguasa yang lain tidak kalau Tuhan itu ada banyak maka semuanya akan mengaku dirinya adalah penguasa kalau semuanya penguasa pasti akan bertengkar satu dengan yang lainnya Tuhan A menginginkan alam ini bentuknya bulat Tuhan B tidak menginginkan alam ini bentuknya kota yang satu lagi menginginkan bentuknya segitiga yang satu lagi oval dan lain sebab apakah alam ini tidak 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 akan terjadi kalau Tuhan Tuhan banyak nanti Tuhan A mesin bikin bulat tahu-tahu sama Tuhan B dihancurkan lagi dibikin yang bentuk lain lagi Tuhan B ciptanya diambil sama Tuhan C diganti lagi dirubah lagi yang lain silahkan jadi pencuk sama seperti orang yang bikin Adon orang kalau bikin adonan roti yang bikin orang banyak atau dua atau tiga saja itu rotinya akan jadi akan sampai mengering itunya adonannya satu ini bikin rotinya penjalan kecil yang lebih besar yang lebih sedang dan sepertinya satu ada bunyi yang satu tiba adon tidak jadi jadi rebutan dan rusak bukti al-Quran sangat simple dan inilah yang diambil oleh imam mahal yang dijadikan sebagai penasehat al-Quran ada Tuhan-Tuhan selain Allah di langit dan bumi lafaz datang keduanya kan itu kesempurnaan dari meyakini adalah mengisahkannya tapi mengisahkannya juga belum sempurna menurut memahami ini juga diambil dari ayat al-Quran juga itu apa dan kesempurnaan dari mengisahkannya adalah dengan mengikhlaskan atau ikhlas untuk kita ini sudah meyakini Allah satu tapi apakah kita sudah ikhlas memurnikan tawhid kita memurnikan betul-betul kita sudah meyakini untuk satu kita tidak mencintai pada yang lain selain Allah kita tidak menyembah pada selain Allah bahkan sebagian besar Islam ada yang meyakini awal nafsunya sebagai sesebahan mereka yang ikuti awal nafsunya mereka tidak menatakan itu sebagai sesebahannya tapi mereka ikuti awal nafsunya dunia juga demikian awal etah menitah wala'ilaha wukhawah tidak kamu lihat bagaimana orang-orang yang mengambil awal nafsunya sebagai sesembahan sesebah itu kenapa memalingatakan dan kesempurnaan dari tawhid adalah ikhlas memurnikan tawhid itu sendiri mengisahkan Allah dengan tulus itu bagaimana kita hinahkan semua yang berkaitan dengan selain awal nafsunya kita menggunakan pada orang-orang katakan wama umiru illa ya budullah buksu sinal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada yang menghamba kepadanya dengan apa dengan makhluk sinal dengan memurnikannya penyembahan yang disertai dengan ikhlas memurnikan kalau penghambaan disertai dengan memurnikan itulah hambanya jadi harus seperti itu dan kesempurnaan dari memurnikan kesempurnaan dari memurnikan tawhid itu adalah apa dengan keikhlasan dan kesempurnaan dari keikhlasan itu sendiri adalah nafsu sifat meniadakan sifat dari kita tiadakan sifat zahid sifat yang menempel pada Allah sifat yang tambahan pada Allah Allah tidak punya sifat itu kita tempelkan kita berikan kita semarkan sifat pada Allah suara matal kenapa tidak boleh kesempurnaan harus dengan seperti ini tidak boleh kita menembakkan sifat mengandakan sifat pada Allah suara matal sifat tambahan sifat Allah itu sudah beratuh sifat Allah itu tidak ada yang lain sebagai mutub kalau kesempurnaan dari memurnikan tawhid tadi itu adalah dengan menyadakan sifat tambahan dari Allah Imam Ali pun juga memberikan itu apa karena setiap sifat itu bukan musuh setiap sifat yang kita tempel kepada yang lainnya itu bukan orang itu sendiri kita mendapat titel atau dulukan sebagai doktor ilmuwan insinyur itu ini belum ada kita berarti sebelum kita menjadi insinyur kita bukanlah insinyur jadi kita sendiri ini ada laki titel insinyur jadi ada dua hal yang berbeda ada titel itu sendiri dan kita sendiri ini tidak boleh disebut dengan nafsu sifat meniadakan sifat dari Allah subhanahu ta'ala kalau seperti itu menambahkan sifat baru pada Allah subhanahu dari apa yang berikan makna bahwa sifat bukan yang disifati kalau sifat bukan yang disifati berarti apa sudah mendoakan mendoakan jadi selada dua ada Allah ada sifat ini tidak atau sudah membagi sudah menyusun berarti Allah terjadi dua hal sifat dan yang disifati dan siapa sudah membagi -bagi jadi berarti menduakan sudah jadi kedua yang tidak boleh sama jahillah barang siapa yang menduakan Allah itu sudah jahillah jadi dia tidak tahu belum mengenal Allah subhanahu ta'ala dan kita ambil empat dari ini so nanti kita akan menjukan pada yang lainnya wicaraan-wicaraan masyarakat dari Al-Quran untuk para wali Allah alhamdulillah 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 Assalamualaikum Assalamualaikum alhamdulillah salamal alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih.